A little bit hard for me to give you advice, but ultimately Akhirnya kita gak di kaya Kita cuman ngomong-ngomong, bahas-bahas gitu tau minor Gue pulang 3, 2, 1 Let's go cerita Halo boys and girls Kembali lagi sama gue tentunya di podcast Papa Dajat Dan kali ini udah sama manusia paling kontroversi sejagat Dota Ya saat ini ya Manusia dengan kontroversi yang Banyak banget di dunia Dota Ada Arianto Ibot disini guys Halo bot Gila Ini super cepet ya temen-temen Kalo kalian pengen tau, gue tuh ngechat Ibot Karena Ibotnya juga akhirnya panas Sebenernya gue udah ngeliat status orang-orang ini banyak banget Dari 2 hari, 3 hari lalu bot Tapi akhirnya lo nya panas hari ini Ketika konten ini dibuat Akhirnya gue chat, udah ayo ngobrol yuk Ada apa sih sebenernya gitu kan Sebenernya Ibotnya mau, bot Ntar dulu sebelum ke arah sana Oke, oke Badan sehat Sehat banget Sehat banget, gak ada keluhan apa-apa Gak ada salah sekali, cuman mulus-mulus berak doang Lo tetep jaga kesehatan buat lo temen gue, buat gue kasi tau terus Jaga kesehatan ya Santai-santai Anyway Gue mau mulai juga Langsung aja di Pertanyaan gue Kenapa Subaton lo berbeda dulu nih Berbeda dari Subaton yang lain Orang-orang kan Subaton Wah ceder Misalkan 24 jam Yaudah 24 jam Beresin gitu Kenapa punya lo beda sendiri bot Ceritain bot Oke Pertama Gue sabetan itu ngeikutin tren udah pasti Persetan Kedua Nyari traffic Udah pasti dong Orang-orang yang gak tau pasti nonton Ketiga nyari duit Pasti Udah pasti banget lah Gak usah munafik Nyari duit Mungkin duit bisa di point pertama ya Bisa ketuker gitu Cuman Gue memang kalau gue streaming atau gue ngapain itu dengan gaya gue sendiri Dip Pasti Gue mau ngapain aja suka-suka gue Dan Subaton ini gak ada rules jelasnya Gak ada rules jelas Lo harus ngapain, harus ngapain bodo amat Gitu Oke Intinya gitu kalau gue Intinya gitu Nah ini yang menarik adalah Gue salut dan bangga Karena lo temen gue juga Lo satu dari sekian banyak streamer Subaton yang sukses meraih Gue sebut aja ya 100 juta lebih Gila amain Streamer Indonesia Platform Youtube 100 juta dengan model Bukan model maksudnya Takutnya merendahkan atau gimana Tapi dengan cara Subaton atau streaming Streaming maraton ya Gila gue sih bangga banget Lo kepikiran gak sih waktu lo bikin Oh yaudah gue Subaton deh Kan beda dari cara gue streaming yang sebelumnya Dimana streaming biasa gitu kan Live streaming biasa 2 jam 3 jam Beres nih Subaton Lo udah 100 juta Lo nyangka gak sih buat Gak Gue malah nyangka tuh gak ada yang donate awal-awal Lah Kok gak ada yang donate kan lo Eh coba coba Pertama gini Gue kan iseng-isen tuh Subaton tuh Subaton lah Gue juga sebelumnya story dulu Di Instagram Subaton lucky gak Kalo lucky yes Kalo gak yaudah skim Terus vote-nya menang lucky Abis itu gue Subaton Gue awalnya Naruh streamnya 3 jam Karena gue biasa stream 2-3 jam doang Oke Jarang banget lebih Terus Itu belum ada yang donate sama sekali Oke Lama-lama Udah keluar semua Terang 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 Satu hari langsung 200 jam Langsung 200 jam satu hari Kayak gitu Terus pada orang tuh masih pada nahan semuanya Yang donate-donate gue masih pada nahan Pada bilang Gue nunggu satu menit aja Gue nunggu satu jam terakhir Pada kayak gitu Gak mau dibikin berhenti sebenernya gue ini Tanpa yang donate-donate Gitu Oke oke Cuman Awalnya gitu Agak lucunya ya bot ya Orang ketika Ketika lu ada di Gue bisa bilang sekarang lu ada di atas bot Setara sama streamer-streamer Apein Sekarang lu ada di atas Sebagai kaliber streamer Gaming Dota Di Indonesia Di platform Youtube Lu ada di atas Karena Orang pada nyari lu Terus donate juga Gak kira-kira Total kalo gue liat di Streamingan lu 100 juta lebih gitu Dan Apa ya Ketika lu ada di atas kayak gini Ini makin banyak anginnya kan bot kan Benar Benar Anginnya berasa lah ya bot ya Parah Parah kan Nah itu yang gue Gue ngeliat kenapa baru sekarang Kenapa kemarin pas e-bot lagi streaming Gak lu cibirin Kenapa pas lagi Lagi tinggi kayak gini Baru lu cibirin gitu loh Gara-gara Mungkin gini Dem ya Mungkin kalau menurut gue pribadi Ini gak tau lah Mereka kenal Kenal sabeton tuh Yang udah mereka tau tuh Ngapain aja di kamerain Ngapain aja di streamingin La-la-la ye-ye-ye Dan balik lagi ke nominal Gue selama streaming Gue gak pernah munculin total nominal gue Gak pernah munculin leaderboard Dulu doang Itu dulu banget Terus sekarang gak pernah Sekarang gak pernah Kalo misalnya gue munculin yang dulu-dulu Makin gila orang-orang Yang sekarang aja sabeton gila gitu Gimana yang total donate dari dulu-dulu gitu Kayak menurut gue ya Gue pribadi permasalinya angka sih Gak usah munaf gitu Kayak Kayak gue juga punya sifat iri lah manusia lah Kayak uh ngentot ini orang gak kerja Gak ngapa-ngapain Seminggu 100 juta Bahkan 3 hari sorry 3 hari 100 juta kayak Gak ngapa-ngapain La-la Gue kerja batik-batik tulang Tiap hari Masuk kantor Pagi bangkut La-la-la Beli motornya nyicil Gitu ya Gitu ya Gue gak tau sih Bodo amat Seperti gue Gue persetan dim Gue sangat persetan Mau orang kayak gimana pun Lu tau gue loh Orang yang gak peduli sama sekali Lu mau orang Lu ngentot Jungkir balik Mau mukul mama Lu bodo amat Istilahnya kayak gitu Cuman ketika Di Facebook itu Komen-komen kayak Lu semua penonton e-board Kayak anjing peliharaan e-board Disitu gue gak suka dim Disitu gue mulai panasnya Wah Gue juga baru tau Itu hari itu Gue karena gak pernah baca-baca Facebook gitu dim Orang-orang ketek gue Gue jarang buka Facebook orang ya Gue baru update status Facebook tadi tuh Setelah berapa tahun lamanya Gue gak tau tuh Bener-bener baru update status Gara-gara gue kesel Kayak Gue disini niat gue Ketawa-ketawa Dari dulu Sebelum ada fitur donate-donate Waktu udah ada kayak paypal gitu-gitu Gue gak pasang Baru ada pas Averia Dulu gue cuman tujuannya Pengen ketawa-ketawa Bareng Hevan bareng Tapi kayak penonton gue Dibilang anjing peliharaan Tuh kayak Wah panas banget gue Yentot Disitu Dan kemarin orang yang komen Gue live it Tolong discord bang Gue pengen nanya Kenapa-kenapa Kita gak berantem lalala Ye-ye-ye Gue pengen tau apa Tujuannya Kenapa lu ngomong kayak gitu Orangnya gak muncul Iya orangnya gak muncul Karena gue yakin juga Kalau yang nonton gue Bener-bener mungkin Suka sama gue Panas Tujuan gue bikin ketawa Dikatain anjing peliharaan Kan Kesel gitu Oke Gak tau gue kenapa Disitu gue titik panasnya Terus banyak-banyak Influencer dotak Mungkin kali Dibilangnya ye Gue gak tau lah Itu apa Ngetot Yang nyibir-nyibir Tulis-tulis mancing-mancing Kenapa sih bang Kenapa sih Gara-gara 160 juta gitu Saweri Lebih 170 juta Saya harus 140 Sosial bas 15an Sama Sisanya paypal gitu Kenapa emangnya Kenapa iri Anjing Mungkin ya Mungkin yang gak tau juga Cuma tanggapan gue Dan penonton gue iri Kenapa Ya pasti Kalau gue Kalo misalkan dari gue Gue Belajar psikologis Maksudnya Gelar gue psikolog Kalo dari yang gue liat ya Ya orang-orang kayak gitu Mungkin aja Pasti Pasti iri Pasti iri Karena apa yang dia lakukan Dengan metode yang sama Tidak sesukses lu Oke Itu udah pasti Itu udah pasti Karena Karena biasanya Ketika orang melakukan hal yang sama Dengan hasil yang berbeda Orang yang gagal Akan sirik sama orang yang sukses Gitu Yeay Dan dia ngeliat gue disininya doang Gak ngeliat gue dulunya kayak gimana gitu Liat gue try hardnya ngasih ilmu Mungkin walaupun agak sedikit Kocar-kacir toxic gitu At least kayak Gue gak ngasih konten negatif Selain ketoxikan gue Memang gue toxic Disitu doang negatif gue Cuma sisanya gue Mana pernah macem-macem sih anjing Mana pernah kayak nyenggol-nyenggol orang sih Paling ceng-cengin Yang gue cengin juga temen nongkrok gue Kayak iede Iya Maksudnya Maksudnya sesama Cotep Temen deket Kayak gitu loh Bukannya gak kenal Gak pernah nongkrok Nyicir-nyicir Nyibir-nyibir Nyidir ya dim ya Bukan Ada juga yang kayak gitu Gue dicidir-cidir Padahal kayak Nongkrong lu baru sekali Lu gak tau gue Apa sih Kenapa sih Kayak aneh-aneh banget Bim Ya Menurut gue juga gak seharusnya Apalagi kalau misalkan yang lo bilang tadi Ya kita Gue pura-pura gak tau lah ya gitu kan Statusnya influencer gitu Sama-sama influencer Ketika dia Statusnya influencer Dan dia memberikan influence yang buruk Untuk mencoba untuk mencibir seseorang Ya fans dia kan belain dia Mau dia benerata salah gitu loh Pasti Pasti Dan pada akhirnya ketika Fans dia tau mungkin Ketika dia salah Pada pindah fans Ya bisa juga Pada pas gue pindah idol Pindah idol Bisa juga Bisa juga Dan itu udah siklus Maksudnya Itu circle of Dunia influencer Dan juga fansnya lah gitu kan Iya Iya Jadi kalau kita kepleset Kita buat masalah sedikit Udah Kelar gitu Makanya Dan baik lagi setuju sih Gue makin tinggi Makin keceng sih Walaupun gue gak pernah merasa Diri gue kayak gitu ya Bodoh amat gue ngetot Masih gembel-gembel Pake boxer Bodoh amat Enggak Sumpah satu Buat pesen gue satu Kalau ada yang suruh bugil Jangan mau Ah Lu masih Ya oke lah gitu Maksudnya Gue bukannya apa-apa ya Maksudnya Itu cara lu Tapi Masa lu Suatu hari 10 tahun lagi Anak lu liat Ih papa dulu Telanjang di live streaming Kan gak lucu Tapi positifnya titik papa gede Pantes mama mau Itu kayak cuman Becanda-becanda doang Karena gue mungkin Nongkrong gue sampe kayak gitu ya Gila nya Dan gue gak batas-batas Di mana pun itu Oke Kalau gue kayak gitu sih Oke enggak Itu cuman Becandaan gue aja gitu Karena yaudah Ibot doing Ibot thing Yaudah bodo amat gitu Ya gue sih Selagi Selagi gak ngelanjangin orang Kan gak ngesebar foto-foto orang Yang aip-aipnya Kan gak masalah Tuh pintur tuh Tuh pintur tuh Oke Intinya itu aja Gue pengen Pengen coba Untuk ngebantu Lu Untuk Mengutarakan Sebenernya tuh Kenapa lu berbeda Cara subatonnya Dan Perasaan lu ketika Ada yang ngehina fans lu Dan juga ngehina Cara lu subaton Lu yang sendiri ngomong nih Bukan gue Atau influencer lain Yang ngutarain Lu sendiri yang ngomong gitu Dan Lu sendiri punya pesen gak sih Buat orang-orang yang Nyibirin Bukan ke lu ya Maksudnya in general Nyibirin orang yang lebih sukses Dari mereka Lu punya saran gak sih Buat mereka Untuk semua mungkin Nitizen-nitizen ya Kita panggil lah ya Yang nyibir-nyibir ya Percuma lu nyibir-nyibir Lu gak bakal Kayak bisa kayak dia Kalau lu gak Maksudnya gini loh Misalnya Sorry Ekonomi Ekonomi lu kurang Terus lu nyibir-nyibir Karena kehidupan mereka Karena kasuskan mereka Kayak ngapain Kita nyibir-nyibir di sosial media Gak dapet apa-apa Lu debat-debat di sosial media Sama orang yang lu kenal Lu dapet apa Mau jadi gubernur Kagak mungkin Ngetot Kagak Bukan debat gubernur Presiden Apalagi Anci Kalau misalnya Nanti diajakin Ngomong langsung Atau di discord A.O.A.O Ngomongnya Cuman gua di keyboard warrior Nyala banget tangannya Itu sih Keyboardnya switch blue Bunyi Cetak-cetak Cetak-cetak Mungkin lu mikirnya Nyibir-nyibir gua bakal naik nih Bakal jadi terkenal Dapet duit Kagak gitu sih Ikut nebeng naik gitu Panjat sosial Iya Karena Iya Semua butuh proses Menurut gua Kayak itu sih Sebenernya juga kemarin Udah omongin di live streaming gue Di masalah kayak gini Gua ngambil pusing Gua ketau-ketau Baca chatnya Terus gua nanya Sabet tuan tua apa sih Gua nanya Sabet tuan tua apa sih Emang ada lulusnya Kalau gak boleh pause Gak boleh berhenti gitu Gak ada Iya Terus gua nanya Cije Yang udah kelar sabet tuan Kata Cije Sabet tuan tua apa sih Terus kata Cije Subscriber maraton Ya emang Anci gua bilang Terus gua bilang Deskripsinya apa Lalu dia jelasin Lu Stream yang Disubscribe atau didonate Lu naik Naik Gealingnya Jamnya gitu-gitu Terus lu tetap on camera Iya Terus gua pas awal bilang Disini gua suka-suka gua Gua mau ngepn aja Suka-suka gua Lu kalo gak suka Gak usah donate Gak usah ditonton Bahkan gua bilang Ada tombol dislike Sama report Tinggal lu report Kelar urusan Gak usah lu nyibir-nyibir Karena Sorry ler Lu sendiri yang rugi Gua masih tetap gini Anjing Lu mau jatuhin gua Sorry gua masih bakal tetap gini Masih banyak orang yang liat gua Di positifnya gua Gila Nanya Entah dari ilmu-ilmu gua Mungkin Entah dari Keakrapan gua Mungkin ya Jadi Ya buat apa Apalagi pake fake-fake account Kek Get a life Dude Get a life Sumpah Lu liat dunia lu Lu nongkrong Dunia tuh gede Gitu Banyak cewek cakep Banyak kerjaan di luar Kenal sama orang-orang Jadi channel kerjaan Gak ada yang tau Gitu lho Daripada lu gini-gini doang Ngapain Anjing Oke oke Yaudah Udah puas tapi ya Udah puas nih Intinya Iya intinya Kalo misalnya Sambetuan gua ada salah-salah Sorry lah Sorry ini jujur Sorry Intinya gua ngelakuin apa yang gua mau Kayak gitu Kalo lu gak suka ya Baik lagi kayak tadi Karena di Sambetuan juga Ga ada undang-undang rulesnya gitu kan Baru dibuat Baru trend sekarang Jadi gitu kutat aja Emangnya kalo misalkan Eh gua Subathonnya gua pause dulu ya Gua lanjut besok gitu Emangnya besok tiba-tiba Ibot didatengin polisi Lu melanggar aturan Subathon gitu Iya Kan naga Dan misalnya dim ya Gua tinggal tidur kan Gua nyalain bilingnya Tiba-tiba streaming gua ngestop Itu gara-gara obes Gua nge-crash Gak tau kenapa Itu masalah Komputer gak tau Itu komputer Gua komputer Gua udah oke-oke aja Menurut gua Untuk harga Untuk spek Pada katanya juga oke-oke aja Cuman gak tau lah ya Udah gua service juga Cuman yaudah gua Ambil fusing sama omongan-omongan mereka Gua tetep bakal jadi gua Bahkan Yang donate gua aja Pada ketawa Malah pada donate-donate lagi Yang ibar kata Sultan-sultannya gitu Gara-gara mereka cibir Gua makin kelayak lagi kan Iya itu nih Udah Cibir-cibir lagi aja Gua makin cukup Cuman gini aja ya Iya Yang udah gak laku Yang udah rendup Kemana ya kotol Cuman ibir-cibir Begitu istilahnya Indi Indi nih Ibot nih Gitu kan Ya udah Anyway Gua cuman pengen Menjembatani aja Thank you bot Udah mau ngobrol disini Udah mengutarakan unek-unek lu juga Semoga Sisa billing berapa? Sisa billing berapa? 95 jam an Anjir 95 jam Lu gak mau di stop dulu gitu Sampai billingnya habis bot? Apa dibiarin aja? Gua rencana pengen Stop di tanggal 28 Mau billingnya lewat apa enggak Rencana gua Oke Maksud gua Misalnya tanggal 28 Masih sisa 20 jam billing Bakal gua tetep stop Nanti gua bakal diumumin Gak tau beberapa hari lagi Pasti gua ngobrol Oke oke Kalo gitu Thank you bot ya Udah mau ngobrol sama gua lagi Apa-sama di Sukses terus Sampai ketemu lagi bot Bye bot Sip dip Sukses ya Yuk 3 2 1 Let's go cerita Sip 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 Sip